Matras seperti ini taruhnya di mana sih? Di dalam atau di luar tas? Matras gulung atau lipat mestinya sih ditaruh di luar, karena beberapa tas punya strap khusus untuk mengamankan matras di bagian bawah. Ada juga yang memanfaatkan compression strap untuk meletakkan matras di samping tas. Tapi selain bentuknya jadi nggak estetik, tas jadi nggak seimbang karena berat kiri dan kanan nggak sama. Kalau untuk tas ultralight biasanya matras ditaruh di bagian atas. Walaupun diperuntukkan untuk packing di luar, ada juga yang packing di dalam tas. Alasan utamanya adalah kalau packing di luar, matras suka nyangkut. Apalagi kalau trekking di medan yang jalurnya sempit dan rapat vegetasi. Dan kalau ketemu pendaki lain dari lawan arah, matrasnya pasti nyenggol. Jadi harus memiringkan badan terlebih dahulu. Mau packing di dalam tas boleh aja. Tapi perhatikan 3 hal berikut. Pertama, tas harus yang modelnya lurus. Dan hindari tas dengan back system jaring. Kenapa? Kalau tas modelnya lurus seperti ini, matras jadi lebih gampang masuk, dan ruang di bagian bawah bisa terisi dengan optimal, sehingga memudahkan packingan. Tas dengan back system jaring punya bentuk yang melengkung, sehingga apabila diisi matras, bagian bawah tidak terisi dengan penuh. Dan posisi matras nantinya miring. Atau kalau dipaksa masuk, nantinya bakal mengakibatkan packingan jadi nggak optimal. Kedua, pilih tas dengan kapasitas yang lebih besar dibanding kebutuhan. Ini untuk mengakomodasi volume yang diisi matras gulung. Jadi kalau kebutuhannya 40 liter, pake tas yang kapasitasnya 60 liter. Kalau biasa pake tas 60 liter, pengen matrasnya mau dimasukin ke dalam tas, beli yang kapasitasnya 80 liter. Ketiga, saya punya tas khusus kalau mau packing matras gulung di dalam. Namanya Granite Gear Virga. Tas UL tanpa back system ini emang didesain untuk naruh matras gulung di dalam. Jadinya kompartemen utama tas lebih besar dan lebar, tidak ramping seperti tas biasa. Atau kalau pake tas UL model lain seperti Bearhouse Hyper 37, yang tidak didesain buat naruh matras di dalam juga bisa. Tapi biasanya hanya saya terapkan untuk pendakian 2 hari 1 malam, karena matrasnya udah makan space lumayan banyak di dalam tas. Dan peralatan lain udah yang ringkas atau ultralight jadi muat. Apalagi ditambah logistik. Kenapa nggak ganti dengan matras tiup? Biasanya orang yang pake matras gulung atau lipat punya beberapa alasan, yaitu harganya lebih terjangkau, kemudian bobotnya ringan, tahan siksaan, dan awet. Karena dijamin nggak bakal bocor atau kempes, seperti matras tiup. Kekurangannya adalah packingannya makan tempat dan nggak terlalu empuk. Jadi udah jelas ya teman-teman, kesimpulannya matras gulung atau lipat sebenarnya bisa di packing ke dalam tas, tapi dengan beberapa catatan. Tasnya harus yang model lurus, jangan yang melengkung, kapasitas tas harus lebih besar dari kebutuhan, atau beli tas khusus seperti ini, yang emang didesain untuk ngasukin matras gulung atau lipat ke dalam tas. Kalau ketiga hal tadi tidak terpenuhi, sebaiknya mempertimbangkan beli matras tiup. Soalnya sekarang udah banyak brand lokal yang jual matras tiup dengan harga terjangkau. Jadi teman-teman tim packing matras di dalam atau di luar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.